Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ming Laba Renfriend dimanapun berada Hari ini Youtube channelnya Renfriend kita baca Biasanya Renfriend itu punya channel Kontennya ngobrak Kali ini kita bikin Bisik, bincang, asik Sebelum itu kita perkenalan diri Nama saya Fitri Saya salah satu guru Sekolah Indonesia Yangon Yang salah Semua siswanya disini Menjadi salah satu perwakilan anggota Pas Kibra Nah kita boleh Ada anggota Pas Kibra kita Yang sangat luar biasa ini Halo Jadi hari ini Kita ingin tahu Bagaimana sih perasaannya Anggota Pas Kibra ini Setelah berhasil Dengan sukses Dan Sangat luar biasa Mengibarkan bendera merah putih Spesialnya ini Di negeri Myanmar Nah Di balik layarnya Kesuksesan Pengibaran bendera Oleh anggota Pas Kibra Tentunya ada pelatihnya Sekarang kita perkenalan diri Silahkan Bapak Halo Assalamualaikum Renfren Ketemu lagi ya Sama kita Oke Nah saya panggil Bang Randy aja ya Boleh Jadi Bang Randy Bagaimana sih Perasaannya Setelah melihat Anggota Pas Kibra ini Berhasil dengan Sukses dan luar biasa Mengibarkan bendera di Ya khususnya ini di Myanmar ya Silahkan Ya tentunya Perasaan Kita sebagai Yang udah berhasil Dalam melatih mereka Ya Biar diketahui juga Nama teman-teman Renfren juga Bahwa Anak-anak disini Semuanya itu adalah Anak-anak murid Sekolah Indonesia Yangon Ya Bu Bidri ya Nah untuk latihannya sendiri Untuk efektif latihan itu sendiri Mereka nih ya Mungkin kurang lebih Kurang lebih itu 7 hari Jadi dalam waktu yang singkat itu Tentunya mereka dengan Semaksimal mungkin dalam berusaha untuk Latihan dalam Mengibarkan bendera Merah Putih Tentunya perasaan yang saya Dapetin ketika mereka Udah berhasil Dalam senangat tugasnya itu Ya Pasti bangga ya Bu ya Dimana kita Cuman Dalam beberapa hari Latihan Yang cuman 7 hari mungkin Lebih kurang Dapat mengesumbangkan Waktu itu Dalam Berhasil yang Mengibarkan bendera Merah Putih Ya dimana Bendera Merah Putih ini Jadi kita tahu bahwa Simbol negara kita Dimana Para pelawan kita Mengibarkan bendera Merah Putih itu Dengan nyawanya Bukan Cuman sekedar Pengibaran Tapi Selesai disitu Jadi mereka ada juga Perjuangannya ya Perjuangan Mental pribadian Mereka ada Di dalam 7 hari itu Jadi bukan sekedar Hanya mengibarin Sudah selesai disitu Tapi bisa membentuk Jati diri mereka juga Dalam Mungkin pas hari itu nanti Oke Nah ini Jadi Kalimat yang sangat luar biasanya Adalah Dalam waktu singkat 7 hari itu Benar-benar seperti Proklamasi ya Dalam tempo Sesingkat-singkatnya ya Pak Rendy ya Jadi Ini Kita mau tahu Dalam waktu 7 hari Nah Sebelum kita tahu Selanjutnya Kita mau perkenalan diri dulu dong Biar Tahu Anggota Pas Kibra Salah satu Murid Dari Sekolah Indonesia Yangon Silahkan perkenalan diri dulu Yang termudah Siapa Coba kira-kira yang termudah Oke Halo Nama saya Fafri Irmafadri Dan saya Penggibar Dari Pas Kibra Indonesia Yangon Oke Selanjutnya Yang paling cantik Di antara sini Halo Nama saya Aranya Devia Sari Saya sebagai Penerima bendera Dari Bapak Duta Besar Halo Nama saya Fafri Irmafadri Dan saya Penggerek bendera Merah Buti Di Pas Kibra Yangon Oke Jadi Untuk diketahui ya Renfren Mereka ini adalah Anggota Pas Kibra Yang ditugaskan Ya Oleh Langsung Dari Bapak Duta Besar Memberikan mandat ya Ibaratnya Sebagai pengibar bendera Di KBR Yangon Myanmar Ya Sangat luar biasa Sekali Nah Kita boleh Tanya nih Dari Fahri 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 Ano Fahri Ano Gila-kira Dalam waktu 7 hari Gimana sih Perasannya Fahri Dengan waktu Susingkat itu Biasanya Orang bakal Bilang Kalau Itu Susah gitu Kayak Gak bisa Dan kita Semua itu Kita melakukan Sesuatu Yang dimana Bahkan Pak Rendy Pas saat Jayanya Tidak bisa Melakukan Jadi saya Bangga Kalau menjadi Pas Kibra Dengan waktu Yang sangat singkat Oke Kira-kira Kalau misalnya nih Kalau ceritanya Pak Rendy Kalau misalnya Dibilang Pada saat Jayanya itu Berapa lama sih Kira-kira Pada Untuk latihan Pengibaran Benderanya Butuh Waktu Berapa lama Sih Rentang Kalau Untuk Maksimal Kalau Dulu Saya juga Sebenarnya Di Pernah Pas Kibra Indonesia Di tahun 2004 Jadi Untuk Pengibaran Itu Sendiri Dulu Latihan Itu Kita Dari Pas Kib Sekolah Udah Latihan Udah Tahu Dasar-dasar Jadi Ketika Ada Seleksi Untuk Pas Kibra Masuk Asrama Kita Benar-benar Untuk latihan Itu Lebih kurang Dari Bulan Juni Jadi Juli Agustus Maksimalnya Jadi kita Rampir Tiga bulan Benar Benar Luar 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 Biasa Juni Juli Agustus Tiga Bulan Kemudian Disingkat Jalurnya Jalur Tol Langsung Tujuh Hari Dan Hasilnya Enggak Main-main Luar Biasa Sekali Jadi Kalau Yang Lihat Nantinya Bagaimana Prosesi Pengibaran Bendera Ini Udah Merinding Gitu Kok Bisa Berhasil Kalau Misalnya Dibayangin Itu Dalam Waktu Tujuh Hari Nah Kalau Kita Kembali Lagi Ini Ke Salah Satu Anggotanya Yang Paling Cantik Rania Gimana Kira-kira Sesannya Dalam Waktu Tujuh Hari Harus Mengibarkan Bendera Yang Katanya Itu Harus Tiga Bulan Dulu Latihan Senang Sama Bangga Kita Bisa Ngibarin Sesukses Itu Dalam Waktu Cuman Tujuh Hari Doang Dan Perasaan Campur Aduk Saat Melihat Bendera Itu Bener Bener Kayak Sudah Itu Seru Bangga Aku Sampai Nangis Seharus Itu Bener Bangga Ini Sebenernya Rania Udah Pernah Gak Sebelumnya Jadi Penerima Bendera Atau Misalnya Jadi Anggota Pas Kibra Belom Ini Baru Pertama Kali Dan Aku Menjadi Penerima Bendera Jadi Bangga Bangga Oke Jadi Kalau Kita Lanjut Ke Fauzano Iya Fauzano Ya Perkenalan Dulu Gimana Fauzano Perasaannya Dalam Waktu Tujuh Hari Fauzano Berhasil Dengan Sempurna Mengibarkan Bendera Merah Putih Di Myanmar Campur Gimana Campurnya Kayak Gado 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 Ada Seneng Ada Sedihnya Juga Terakhir Di Yangon Oke Nah Kalau Tadi Kita Ceritanya Ada Yang Terakhir Ada Yang Pertama Gitu Sudah Tiga Kali Oke Nah Jadi Mereka Ini Kalau Yang Kembar Ini Bu Fitri Jadi Ini Sudah Keempat Kalinya Dia Ini Jadi Ngibar Yang Pertama Kalinya Dia Ini Disini Saat Dia Kelas 6 SD Jadi Kelas 6 SD Mereka Sudah Ikut Dulu 6 SD Belum Sebagai Pengibar Belum Di Tiga Tiang Jadi Ikut Pasukan Oke Nah Pada Kelas 6 SD Itu Kira-kira Pas Kita Pasti Lengkap Banget Ya Karena Suasananya Tidak Sama Dengan Yang Tahun Ini Jadi Pada Saat Di Tahun 2018 Itu Kira-kira Berapa Banyak Anggota Pas Kibra Kalau Yang Dari 2018 Itu Kita Main Satu Ruku Jadi Ada Pasukan Lapan Jadi Jumlahnya Itu Sama Ada Komandannya Itu Ada Yang 10 Jadi Campur-campur Jadi Ada Kemarin 13 Paling Banyak 13 Di 2019 Nah Karena Ada Pandemi Ini Jadi Cuma Tiga Tiang Jadi Karena Mereka Sudah Ada Pengalaman Untuk Yang Kembar Ini Paki Pari Nama Paudan Jadi Sekarang Mereka Bisa Sebagai Tiang Sebagai Pengimbar Dan Pengere Bisa Dipercaya Sekarang Mereka Dari SD Dari kecil Banget Iya Benar Oke Sekarang Ibu ingin Tanya Nih Sama Nana Ibu Apa Si Yang Kalian Dapatkan Dalam Pelatihan Atau Selama Berlatih Untuk Persiapan Penglibaran Pendana Merah Putih Yang Boleh Dari Ojad Dulu Gimana Rasa Nasional Dan Patriotisme Itu Nambah Tigi Sama Banyak Tanggungjawab Tambah Banyak Belajar Tanggungjawab Gimana Kalau Rania Kira-kira Apa Yang Kita Diajarin Lebih Menghormati Orang Yang Lebih Tua Terus Etika Etikanya Dari Awal Masuk Pas Sama Selesai Mas 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 Itu Pastikan Ada Perubahan Gitu Jadi Ya Itu Oke Kalau Ari Gimana Lebih Disiplin Karena Ya Karena Saya Emang Tidak Terlalu Disiplin Dari Sebelum Mas 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 Tu Kemat Misalnya Mas Jadi Siswa Siswi Sekolah Indonesia Yangon Ini Banyak Hal Yang Didapatkan Dari Berlatih Pas Kibra sebagai Tugas pengibaran bendera Ada nasionalisme Bayangin kita jauh banget Dari negara kita Indonesia Tapi rasa cinta kita Tumbuh lagi muncul Selalu ada di dalam diri kita Ketika kita harus Berusaha menjadi yang terbaik Ketika prosesi Pengibaran bendera Ada yang belajar etika juga Benar sekali ya Jadi itu akan dibawa Pengalaman ini untuk selanjutnya Jadi kenangan Nah Ini ibu pernah Saya lihat Kayak ada tepukan-tepukan gitu loh Ketika latihan Apa gitu Oh iya iya Kira-kira iya Mereka ini punya iya-iya yang kayaknya seru gitu Cuman pengen dilihatin Sama Ren-Fren Gimana sih iya-iya Siap enggak Mungkin Pak Renny juga bisa ikutan tepuknya Boleh-boleh Siapa ya Oke Siapa kita Pasgibra Indonesia Yangon Maju Jalan Pasgibra Indonesia Yangon Oh my god Siapa kita Siapa kita Siapa kita coba dong Kalau ibu bilang ini Siapa kita Pasgibra Indonesia Yangon Sekali lagi ya Sekali lagi ya Biar lebih Bener-bener bergelora loh Seperti latihan Siapa kita Pasgibra Indonesia Yangon Wow Teren banget Menangka semangat ya Dalam tujuh hari Berusaha dan berlatih Dan akhirnya berhasil dengan Sempurna ya Bisa dibilang katakan Sempurna itu Prosesi pengibaran bendera Indonesia Merah putih Di KBR Iyaman Ini kita beranjak ya Kayaknya tadi Orang pakaiannya gini Coba nih Ibu Fitri Menggunakan pakaian PSL ya Nah pakaiannya Ini kayak ada Sesuatu yang beda gitu Di pakaiannya Ini kira-kira Kain apa ya pak ya Jadi ini Setelan Jadi modern sama daerah lah Jadi Kain ini Kain songket Palembang Oh Khas Palembang Bingung Saya orang Palembang Jadi Saya pakainya Kain songket Palembang Oke Punya keunikan ya pak ya Ininya Maknanya dari kain songket ini Apa sih pak Kira-kira Kenapa sih bapak Pengen menunjukkan bahwa Saya dari Palembang Ya Pertama Ya memang cuma ada Kain songket ya Karena saya dari Palembang ya Dan Ada rasa Rindu lah Rindu Jadi dimanapun kita Berada Ya asal daerah kita Kita tetap Jangan Betul-betul sekali Kalau ibaratnya pepatah Dimana bumi dipijak Disitu lagi dijunjung Tapi Yang namanya Asal kita Tetap kita kenal Jadi Dari Palembang ya tetap Orang kita Uang kita galo Uang kita galo Itu ya pak Rindu Belagak galo Belagak galo Artinya apa sih Ganteng sama cantik Hehehe Buah ya Uang Hehehe Buah Oke Nah kali ini Dari tadi ini Pak Rindu itu dari Palembang ya Kalau Pak Ustaz dari mana sih Asal-asal sebenarnya Ustaz Hmm Lahir di Tanggang Tapi orang buahnya dari Padang Dari Padang ya Dari Padang Kalau Rindu dari mana Lahir di Depok Tapi orang tua dari Jawa Barat Ayah Bandung Mama Canjo Canjo Oke Orang Itu Sunda ya Iya Sunda Orang Sunda Oh iya Pak Sama Arin juga Orang Padang ya Orang Padang atau orang Jakarta Setengah 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 Jakarta Setengah Padang Nah jadi walaupun Dari Padang Dari Jakarta Dari Depok Dari Palembang Tapi Nyatu ya Pas banget ya pak ya Jadi dimanapun kita berada Indonesia tetap di hati kita Jadi Berbeda Tapi tetap Satu jual Oke Rindu Dimanapun berada Jadi itulah konten bisik kita hari ini Bincang asik bersama Anggota Pas Kibra Dan pelatih Pas Kibra Dari KBRI Yangon Jangan lupa Bantu channel ini dengan Subscribe Karena subscribe itu gratis Ya Dan Jangan lupa untuk Like Comment And share Dan seluruh Sosial Media Yang kamu punya Saya doangkan Siapa yang subscribe Kaya Raya Sehat Jauh dan segala penyakit Masuk ke surga Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cezutipadasyid Selamat menikmati Selamat menikmati